Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy Mau hidup sehat, dimulai dari sini Setiap hari kami menyapa Anda di rumah Memberikan edukasi dan solusi Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah Untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah Hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini Semuanya itu terasa biasa Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri Bisa saja mereka berfikir panjang Dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman Anda juga perlu biaya pemeliharaan Agar mobil Anda aman dikendarai Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel Agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali Yaitu nyawa Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan Semoga Anda selalu diberikan kesehatan Utamakan kesehatan keluarga Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga Pemirsa baru saja kita menyaksikan satu video singkat Yang sebenarnya menceritakan bagaimana pola pikir masyarakat di dunia Yang terbalik-balik dan salah Oleh karena itu, kami di GoHealthy berharap Anda adalah penonton kami yang setia Tapi juga, pemikirannya terbuka, dewasa, dan bijaksana Yang menempatkan kesehatan sebagai nomor satu dalam kehidupan Anda Oleh karena itu, izinkan kami hari ini di GoHealthy bersama saya Edwin Lau Dan segenap praktisi kesehatan Memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda Ini dia GoHealthy, cara tepat hidup sehat Oke, langsung saja kita mulai Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini yang bertugas Dan disini sudah ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Hurman Salam sehat semuanya Salam sehat Bapak Kadri, selamat datang di GoHealthy Salam sehat Pak Salam sehat Wah, luar biasa silahkan duduk Pak Terima kasih Pak Kadri, kehadiran Bapak disini Ini salah satu bukti nyata bahwa Bapak ini care kepada Anda Mungkin bagi Anda di rumah pemirsa juga Mungkin tidak mengenal Bapak Kadri siapa Tapi dengan cerita beliau sebentar lagi kita akan lihat Saya yakin Anda bisa berubah pola pikirnya hanya dengan menonton ini Dan tinggal aksi nyatanya yang akan merubah kehidupan Anda Mari kita saksikan Kadri Ia sangat merasakan semenjak usianya mencapai 50 tahun, kondisi tubuhnya sudah jauh berkurang dibandingkan dulu Mungkin hal ini karena dampak dari pola makan dulu selama bertahun-tahun yang kurang sehat Sebab, tak jarang, Kadri mengeluhkan tidak nyaman di badan dan pusing di kepala Hingga pada beberapa tahun lalu Ia mengetahui tekanan darah, kolesterol, dan gula darahnya tercatat sangat tinggi Masalah ini pun sempat sulit terkendali Jujur, Kadri khawatir bahwa dirinya bisa terkena stroke Ia tidak ingin kehidupan normalnya berubah 180 derajat karena stroke Untuk itulah, kini ia sudah semakin memperhatikan pola hidupnya Selain rutin mengkonsumsi berbagai jenis obat dari dokter Kadri juga rutin menggunakan teknologi laser Alhasil, kini berkat upayanya Berbagai masalah dari diabetes, hipertensi, dan kolesterolnya yang dulu tinggi Kini sudah jauh lebih terkendali Tubuhnya pun terasa jauh lebih bugar Kolesterol saya sekarang di angka antara 120-130 Gula darah saya itu 120-an Tensi saya kemarin itu 2 hari lalu, 3 hari lalu Tensi itu 125 per 80 Terima kasih teknologi laser Mari kita bincang-bincang dengan Bapak Kadri Pak Kadri, sebelum kita ngobrol Kita mau tes dulu nih Bapak ya Dengan satu pernyataan, saya yakin Bapak Kadri sudah tahu jawabannya Ini benar-salah, silahkan dijawab Bahwa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan telinga berdenging Benar atau salah Pak? Benar Kenapa benar Pak? Karena saya merasakan Berdengingnya seperti bagaimana Pak? Berdengingnya seperti kayak ada suara di dalam telinga itu Deng-ding-ding-ding-ding-ding gitu Mendengung Mendengung seperti itu Tapi itu Bapak rasakan saat tensi tinggi aja? Saat tensi tinggi, kolesterol tinggi sama Oh, baik Dan untuk solusinya, kenapa bisa begitu? Langsung kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Ya, jadi jawaban Pak Kadri ini tepat sekali Pak Bagus Ya, benar ya Jadi kenapa sih yang namanya tekanan darah tinggi ini bisa berakibat terhadap yang namanya telinga berdenging Ya, dalam istilah medis kita sebutnya telinga berdenging ini merupakan tinitus Tinitus ini sendiri sebenarnya memang penyebabnya ada banyak Ya, mulai dari gangguan telinga, gangguan dari tulang-tulang telinga, tulang-tulang pendengaran ya Kemudian misalkan dari yang namanya hipertensi ini juga bisa berakibat terhadap yang namanya tinitus ini tadi Nah, ketika tekanan darah kita tinggi atau kalau misalkan diikuti dengan kolesterol kita yang tinggi Maka akan terjadi yang namanya kerusakan dari pembuluh darah kita Kita sebutnya sebagai mikroangiopati Dan kita bisa bayangkan, telinga ini terutama telinga dalam ini dia diperdarahi oleh pembuluh darah-pembuluh darah yang kecil Jadi kesempatan untuk terjadinya mikroangiopati atau kerusakan pembuluh darah di telinga kita itu sangat besar sekali Ketika tekanan darah tinggi terjadi mikroangiopati, maka fungsi dari telinga kita terutama tulang-tulang pendengaran kita ini tidak akan begitu maksimal Inilah yang nanti menyebabkan terjadinya gesekan antar tulang dari pendengaran kita Nantinya hasil akhirnya apa? Telinga kita berdenging Ini merupakan satu contoh dari yang namanya hipertensi menyebabkan gangguan pendengaran kita Lebih jauh lagi, kalau misalkan tekanan darah ini tidak kita kendalikan, maka yang terjadi apa? Penurunan fungsi pendengaran Jadi hati-hati dengan hipertensi karena komplikasinya banyak sekali Oke, sekali lagi saya ulangi pernyataan ini pemirsa bahwa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan telinga berdenging Pernyataannya ini adalah benar Bagus banget Bapak Kadri, benar jawabannya Tapi Pak sampai berdenging, kolesterol tinggi, tensi tinggi Ini sudah berapa lama Bapak alami sampai gula darah juga waktu itu HbA satusnya angkanya 9 Berapa lama ini Pak? 2016 gula darah saya sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, tensi juga sudah tinggi Tapi yang tensi itu 2016 itu belum di atas 200, masih serta-serta 160an Tapi begitu 2018 itu tensi saya sudah di atas 200, sudah 225 Saya sampai waktu itu sampai mau ke dokter saja sudah tidak kuat Sudah di ini orang gitu kan Itu mulai saya merasakan itu Sehingga mulai dari 2016 ke 2018, 2018 ke 2021 Akhir itu, itu saya itu benar-benar setiap hari itu konsumsi obat Singkat kata Pak, Bapak akhirnya memakai teknologi laser ini Kondisi kesehatan sudah meningkat dan kesehatannya terkendali saat ini Tapi angka-angkanya nih Pak, dulu kan kolesterol paling tinggi angkanya berapa Pak? 220 220, setelah menggunakan teknologi laser angkanya berapa? 120-an 120-an Cuma 120 Pak Terus nih HBA1C Pak, dulu 9 angkanya Setelah menggunakan teknologi laser, berapa angkanya? 6 6, keren Satu lagi Pak, tensi Sampai Bapak harus dibantu ke rumah sakit saking tingginya, 225 Sekarang angkanya berapa? Bagi jadi tensi 130 Wah, 200 Berarti dari 225 menjadi 130, 125 itu perubahan yang signifikan Nah Bapak Kadri sendiri waktu pertama kali menggunakan teknologi laser itu rasanya seperti apa Pak? Kepala berdengung itu langsung hilang Langsung hilang? Langsung hilang Jadi, saya juga pakai terus Paginya saya pakai satu jam, sore saya pakai satu jam gitu kan Istri saya juga seperti itu Malah kadang istri saya begitu dia mau tidur masih pakai juga dia gitu Karena ketiduran Karena ketiduran Karena ketiduran Tapi kan pemirsa pasti ingin tahu kan pemirsa ya Kenapa sih Pak Kadri bisa sebegitu dapat sebegitu banyak manfaat gitu ya Kita mau cerita ya apa yang dilakukan teknologi laser kepada keadaannya Pak Kadri ya Jadi gini Pak, kalau kemudian teknologi laser Bapak gunakan di pergelangan tangan sebelah kiri gitu ya Nanti kemudian manfaatnya akan dibawa ke seluruh tubuh Kita lihat sama-sama ya Kan kena ke permukaan tubuh Dia akan menembus beberapa lapisan kulit kita Dari epidermis kemudian dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah Waktu kena pembuluh darah, pembuluh darah itu punya dinding yang paling dalam yang namanya endotel Karena teknologi laser dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide Nah kita sama-sama lihat Begitu dikeluarkan yang terjadi adalah pembuluh darah langsung relax Langsung membesar Pak Karena membesar gesekannya berkurang Karena gesekannya berkurang pemirsa Yang terjadi adalah tensi langsung turun Tensinya berkurang Yang kedua, karena memang aliran darahnya ini bagus banget Sirkulasi darah baik, debitnya darah banyak Ini dengan sendirinya Kalau bapak nih kalau sampai ke kepala dan lain-lain itu rasanya Sakit kepalanya hilang Kemudian dengungnya hilang Karena sirkulasi jadi lancar Tapi bukan cuma itu saja Pak Dia juga mencegah terjadinya stroke Satu lagi, yang namanya nitric oxide ini akan menjaga pola berpikir kita Dan kemudian fungsi memori di otak kita Jadi nitric oxide ini satu sebetulnya zatnya Tapi berguna untuk seluruh tubuh kita Bapak kan disini kolesterolnya dulu tinggi Kemudian gula darah juga tinggi Sebenarnya kedua komponen ini sendiri memang dibutuhkan pada tubuh kita Untuk diubah menjadi energi bagi tubuh kita Nah teper masalahnya adalah ketika seseorang ini sudah mengalami yang namanya resistensi insulin Biasanya akan terjadi nih yang namanya kenaikan kolesterol dan juga gula di dalam darah kita Gula sama kolesterol ini dia tidak bisa masuk ke dalam yang namanya mitokondria Mitokondria itu kayak gini Pak bentuknya Bagian dari sel nih Pak Mitokondria ini sendiri sebenarnya dia akan kerjanya itu efektif kalau misalkan ada nitric oxide yang cukup dan oksigen yang cukup Jadi ketika teknologi laser ini bekerja untuk menghasilkan nitric oxide dalam jumlah yang cukup Maka nitric oxide yang ada di dalam mitokondria inilah yang nanti akan bekerja untuk mengubah gula dan lemak menjadi ATP Kita sebutnya adenosine triphosphate atau kita sebutnya sebagai energi yang siap pakai itu tubuh kita Jadi yang pastinya kalau kita pakai laser dan yang pastinya juga adalah tenaga kita ini akan diproduksi maksimal Gula darah kolesterol kita akan terkendali dan baik dan ini mencegah terjadinya kenaikan kadar gula darah dan penurunan kualitas darah kita Kualitas hidup kita ini akan ditentukan oleh kualitas darah dan pembuluh darah kita Jaga dari sekarang juga pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian gaya hidup sehat kita Namanya adalah dokter laser atau Eclaser dari GoGo Mall Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa Penggunaan rutin dari dokter laser ini atau Eclaser ini seharinya dipakai 2 kali Durasinya 15 sampai 60 menit ini bisa bantu kendalikan banyak hal yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi Harapan kami di GoHealthy adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain Jadi ayo, take action sekarang juga dapatkan dokter laser atau Eclaser ini dengan menghubungi nomoran tertera di layar kaca Anda pemirsa Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya Dapatkan juga promo yang menarik dan tentunya tersedia juga program cicilan 0% Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Eclaser Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Eclaser dari GoGo Mall Ayo, kaum milenial, genset, siapapun Anda, apapun profesi Anda Kualitas darah dan pembulu darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya Sekarang juga Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat Pemirsa Bapak Kadri, narasumber kita sudah datang ke GoHealthy hari ini Menceritakan bagaimana tadi kondisinya setelah menggunakan teknologi laser Mari kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Bapak Kadri Oke, Pak Kadri yang saya mau tanyakan begini Pak Bapak punya istri yang jago masak, benar Pak ya? Benar Jago makan juga gak Pak? 11-12 11-12 Bagaimana Bapak, dengan kondisi yang tensi tinggi, kolesor tinggi, gula darah tinggi Ini bisa mengubah pola hidup terutama dari pola makannya dulu Pak? Setelah kita mendapatkan ujian dari apa yang kita makan itu Ternyata membuat kita juga jadi berpikir Oke Kalau begini terus hidup kita terus kita konsumsi obat terus Dampaknya juga bukan malah sehat Dampaknya juga ke sakit yang lain gitu lah Batuah Sehingga saya berpikir apa yang bisa saya gunakan untuk merubah kesehatan saya Ya Alhamdulillah saya bisa nonton acara Go Healthy waktu itu di Metal TV Acaranya setengah 12 malam Saya langsung pesan pada saat itu Sehingga saya menggunakan itu Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal gitu kan Termasuk istri saya juga gitu kan Berjalan dengan normal semua Kesehatannya dia, kesehatan saya Alhamdulillah Berarti Pak dengan kata lain Menggunakan teknologi laser memberikan Bapak motivasi tambahan Untuk merubah pola makan dan pola hidup lainnya, benar gak Pak? Merubah sedikit Tapi teknologi laser tetap saya gunakan pada saat itu Tidak bisa saya lepas Ini Pak Kadri modelnya beda nih Pokoknya gimana caranya mau hidup enak tapi sehat gitu ya Pak ya Ngerti saya Tapi hampir semua orang seperti itu Tapi pemirsa ini saya mau menggarisbawahi sedikit ya Pak Kadri ya Kalau kemudian dibutuhkan kemudian dokter meresepkan obat Silahkan diminum obatnya Jangan terlalu alergi dengan yang namanya obat Kalau kemudian sudah melakukan pola hidup sehat Ternyata masih belum bagus keadaan begitu ya Dan kemudian dokter ya meresepkan kita obat Silahkan konsumsi obatnya asalkan sesuai anjuran dokter Malah sebetulnya kita berharap Dengan teknologi laser yang dikombinasikan dengan obat ini Nanti akan membantu kerjanya obat Kalau obat harus dikurangi biar dokter yang akan menguranginya Jangan kita bermain dokter-dokteran Gitu ya Pak Kadri ya Tapi untungnya nih Pak Kadri ceritanya tuh bagus semua gitu ya Sekarang dengan teknologi laser dan pola hidup yang diubah sedikit-sedikit Ini sudah mendapatkan hasil yang sebegitu baiknya Oke sebelum kita lanjut Bincang-bincang kita kita kasih informasi tambahan Ini ada ilmu disini nih dari satu pernyataan ini Taukah Anda pentingnya pemeriksaan HbA1c pada pasien diabetes Silahkan dijelaskan praktisi kesehatan Jadi ini adalah pemeriksaan yang paling baru ya HbA1c Gak baru-baru amat sebetulnya Sekitar 10-15 tahun yang lalu Kita cuma periksa gula darah itu nih pemirsa Cuma gula darah puasa kemudian dikasih makan Dua jam kemudian kita periksa lagi Namanya posprandial PP kita ngomongnya Nah kalau seperti itu sebetulnya pasien ini suka agak Dalam tanda kutip suka nakal Jadi kalau mau ketemu dokter Udah mau periksa, mau kontrol langsung Kemudian jadi puasa 3 hari Makan semua teratur Waktu periksa di laboratorium Pas puasanya bagus, pas makan gak mau banyak-banyak makannya juga Tapi semenjak ada HbA1c ceritanya udah berbeda Kenapa? Karena ini adalah rata-rata gula darah kita selama 3 bulan Karena 3 bulan jadi gak bisa bohong lagi Walaupun hari ini puasa gak makan apapun juga Karena rata-rata 3 bulan tetap kelihatan Waktu Pak Kadri cerita dia sempat 9 Ada titik dimana di atas 9 Ada titik dimana di bawah 9 ya Pak ya Itu menyeramkan loh Pak Karena kalau kemudian di atas 9 atau di atas 10 Berapa gula darah yang terjadi titik tersebut Karena ini kan rata-rata Rata-rata 3 bulan Dikaitkan dengan sel darah merah Jadi pemirsa HbA1c ini lebih akurat Daripada cuma pemeriksaan yang satu saat Hari itu saja atau satu pagi itu saja Jadi gini ya untuk Bapak Kadri dan pemirsa di rumah ya Jadi yang namanya teknologi laser ini Sekalian kita pakai di pergelangan tan kita nih Jadi ada yang namanya ekstensinya Yaitu kita sebenarnya sebagai internal nasal ya Kita sama-sama lihat struktur yang ada di kepala kita dulu ya Pak ya Nah kurang lebih Pak Kepala kita itu seperti ini ya Kalau kita buka di dalamnya itu ada panca indera kita Hampir semuanya terkumpul di sana Kalau kita perhatikan ya dari semua struktur ini Maka kita bisa lihat Yang namanya pembuluh darahnya ini Tidak semuanya besar Jadi ketika dia disinari oleh teknologi laser Maka nitrik oksain ini juga akan diproduksi Di dalam pembuluh darah di hidung kita Nitrik oksainnya disalurkan ke seluruh Yang ada pembuluh darahnya Termasuk di otak dan telinga kita Jadi ketika pembuluh darah kita melebar Maka inilah yang namanya Pencegahan terjadinya Kerusakan organ kita Bukan hanya untuk telinga berdenging saja Yang namanya daya ingat kita akan dijaga Kemudian mata kita ini akan dijaga Jangan sampai terjadi penurunan pandangan Atau penurunan penglihatan Belum lagi kalau kita berbicara tentang kepala kita Ada migren di dalamnya Ada vertigo Ada sakit kepala klaster Kesemuanya ini Bisa dicegah dan juga diringankan Dengan kita menggunakan yang namanya Si internasal ini Dan yang pastinya juga Untuk orang yang punya darah tinggi Dan yang namanya kolesterolnya tinggi Biasanya sudah terjadi yang namanya Plak pembuluh darah Atau pengentalan darah Terutama di otak kita juga Jadi teknologi laser internasal inilah yang nanti Akan membantu untuk mencegah terjadinya serangan Struk berulang Dan yang pastinya Pada orang yang sudah struk juga Ini akan mempercepat terjadinya Proses pemulihan Wajah kita cerah Jadi jangan lupa pakai pak Dan pemerintah di rumah juga Jangan lupa untuk pakai yang internasalnya Nah ini ya Saya mau kasih lihat ini penampang pembuluh darah Ada darah yang normal Jalannya sendiri-sendiri pak Lihat ya Yang namanya sel darah itu Dia sombong pak Bagus-bagus bentuknya Sementara kalau kemudian Bapak punya pembuluh darah Yang sudah ada penyempitan-penyempitan Karena apa sih sebetulnya Kolesterol itu Bukan cuma nempel di pembuluh darah Tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darah Gimana dia masuknya Kan sebenarnya tidak ada Tidak ada robek kan Yang membuat robek itu adalah Gula darah yang tinggi Bayangkan Darahnya sudah kental Sementara jalanannya sempit Apa sih yang kemudian kejadian adalah Penyumbatan Darah yang seperti itu Yang kenal tadi Yang kita takutkan adalah Terjadinya adalah Yang namanya trombu seperti ini pak Ini adalah gumpalan Yang kalau memang di pembuluh darah yang besar Dia bisa lewat Tapi kalau kemudian dia masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil Dia akan menyumbat Ingat pembuluh darah kita Tidak semuanya besar Apalagi yang di kepala Yang kecil-kecil semua Kemudian ketemu dengan teknologi laser Peran teknologi laser disini adalah Dia akan menguraikan trombus tadi Kalau trombus tadi terurai Dia akan bisa dibawa ke seluruh tubuh Sirkulasi ini akan lancar Tidak ada penyumbatan di pembuluh darah manapun Sirkulasi darah yang lancar Inilah yang akan menjadi jaminan kita Ingat Bahwa kualitas darah dan pembuluh darah Ini akan menjamin kualitas hidup kita Pola hidup sehat dari sekarang Pemirsa tambahkan teknologi laser Untuk memanjamin kesehatan hidup Oke itu dia pemirsa Jadi mari ada baiknya kita melihat Bagaimana perubahan yang signifikan Dari Bapak Kadri Terutama untuk kesehatannya Sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser Sebelumnya Riwat kesehatan Bapak adalah Nomor 1 adalah hipertensi Tekanan darahnya mencapai 225 perseratus Nah diabetes juga hasil HbA1C-nya sebesar 9% Kadar kolesterolnya tinggi di atas 200 angkanya pemirsa Sempat kelukan vertigo dan badan mudah terasa lemas Tapi setelah menggunakan teknologi laser ini Tekan darah sistoliknya stabil di 130 Hasil HbA1C-nya turun menjadi 6% Kadar kolesterolnya terkendali di bawah 200 Dan juga tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak Dan terakhir Stamina tetap terjaga dengan baik Luar biasa Baik tidak rasa kita sudah ada di penghujung acara Bapak Kadri mohon untuk ajak pemirsa kami Pemirsa GoHelti dan saya yakin Pasti teman-teman juga sedang menonton Ajak mereka apa untuk bisa hidup lebih sehat Dan juga memakai teknologi laser segera Silahkan Pak Untuk masyarakat Indonesia terutama Untuk keluarga saya yang ada di Kota Mau Baguh Untuk adik saya unik Yang paling saya cintai Mulailah hidup sehat Pesan saya hanya satu Gunakan teknologi laser Saya menggunakan teknologi laser itu Sudah merasakan manfaatnya Menjaga kesehatan itu jauh lebih penting Daripada mengobati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pemirsa inilah saat untuk Anda Untuk bisa berubah Namanya adalah dokter laser atau ukileser dari Gogomol Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu Meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia Selama lebih dari 10 tahun pemirsa Spesifikasi dari alat ini Dia memiliki 14 titik sinar terapi Yang terdiri dari 10 laser merah 2 sinar kuning dan 2 sinar biru Jadi jumlahnya dan posisi titik-titiknya Semua sudah disesuaikan Sehingga bisa meningkatkan kualitas darah Dan pembulu darah kita Penggunaan rutin dari dokter laser atau ukileser ini Bisa bantu kendalikan diabetes Hipertensi, kolesterol tinggi, asam mona tinggi Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi Seperti serangan jantung Struk gagal ginjal Dan lain-lain Jadi ayo Segera dapatkan dokter laser atau ukileser ini Dengan menghubungi nomor yang tertera pada layar kaca Anda saat ini Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda Dan menjelaskan secara lebih detail Dan juga cara mendapatkannya Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli Berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi Dan semua itu hanya ada di Gogomall Ingat teknologi laser Langsung ingat dengan dokter laser atau ukileser dari Gogomall Ayo segera atasi masalah kesehatan Anda Dan cegah komplikasinya Sekarang juga Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat Penuh semangat Grow healthy Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Hotel Saksikan dan ikuti kami penghalusi I Inc éléasi Iò municipur Set Terima kasih.